Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, I'm Kirdayan THS from group 8 as speaker 1 Oke langsung saja, sumber belajar Dimana kata sumber sendiri disini merupakan suatu sistem yang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud untuk memungkinkan siswa belajar Ini menurut Umar Hamalik 1994 Dan kata belajar yang pada hakikatnya adalah proses perubahan lingkar laku ke arah yang lebih sempurna Sesuai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya Menurut Nana Sujana dan Ahmad Bifai 1989 Sedangkan pengertian sumber belajar itu sendiri kita bisa lihat pada powerpoint yang tertera Sumber belajar sangat vital peranannya dalam pelaksanaan pembelajaran Penggunaannya benar-benar tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran Berbagai macam jenis sumber belajar tersedia Baik buku, kamus, hingga lingkungan sekitar pun bisa dijadikan sumber belajar Ada pun beberapa atau ada lima pembagian sumber belajar menurut berdasarkan wujudnya Yang pertama sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, brosur, koran, poster, dan lain sebagainya Yang kedua ada sumber belajar mencetak Contohnya film, slides, video, objek, dan lain-lain Yang ketiga sumber belajar yang berbentuk fasilitas Seperti perpustakaan, ruang belajar, studio, lapangan olahraga, dan sebagainya Yang keempat sumber belajar berupa kegiatan Seperti wawancara, kerja kelompok, simulasi, observasi, dan permainan Yang kelima sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat Contohnya taman, terminal, pasar, toko, pabrik, dan museum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Hestina Bila The next is media pembelajaran Ketika mengajar, kita memerlukan media pembelajaran atau alat pembelajaran Media pembelajaran mempermudah pelajaran untuk peserta didik Selain mempermudah pelajaran, media pembelajaran juga diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran Media pembelajaran adalah sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan Setiap media merupakan solusi untuk suatu tujuan Di dalamnya terkandung informasi yang dapat disampaikan kepada penerima pesan Terdapat dua unsur media pembelajaran Yakni perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software Macam-macam media pembelajaran Ada banyak sekali macam dan jenis media pembelajaran Ada yang sederhana hingga yang paling canggih Ada yang murah hingga yang paling mahal Ada yang dapat dibuat sendiri oleh guru Dan ada yang diproduksi oleh pabrik Ada yang disediakan oleh lingkungan untuk dimanfaatkan Dan ada yang sengaja dirancang Anderson menggolongkan media pembelajaran menjadi 10 media Yaitu audio, contohnya kaset audio Selanjutnya media cetak, contohnya gambar dan buku pelajaran Selanjutnya media audio cetak, yaitu kaset audio yang dilengkapi gambar Media proyeksi audio visual diam, yaitu film bingkai slide bersuara Media visual gerak, yaitu film bisu Media audio visual gerak, yaitu video Media objek fisik, yaitu model atau benda nyata Media manusia dan lingkungan, yaitu guru, laboran dan ilmuwan Dan yang terakhir adalah media komputer Media visual Media yang tidak diproyeksikan Pertama adalah media realia atau benda nyata Kelebihan dari media ini adalah memberikan pengalaman nyata kepada siswa Selanjutnya model Model adalah benda tiruan dalam bentuk 3 dimensi Yang menjadi perwakilan dari benda yang sebenarnya Media grafis adalah media visual yang mengalirkan pesan melalui simbol-simbol visual Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian dan memperjelas pelajaran Beberapa jenis media grafis, yaitu gambar, sketsa, diagram, dan bagan Media proyeksi, yaitu transparansi OHP dan film bingkai atau slide Media audio, yaitu radio dan kaset audio Radio dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang cukup efektif Kelebihan dari kaset audio, yaitu biaya yang digunakan cukup murah dan perawatannya tidak terlalu sulit Media audio visual, yaitu media video dan komputer media Media video banyak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran dan biasa dikemas dalam bentuk VCD Komputer media Media ini memiliki semua keunggulan yang dimiliki oleh media lain Selain mampu menampilkan teks, gerak, suara, dan gambar Komputer juga dapat digunakan secara interaktif, bukan hanya searah Bahkan komputer yang disambung dengan internet dapat memberikan keleluasaan belajar menembus ruang dan waktu Serta menyediakan sumber belajar yang hampir tanpa batas Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa harus sesuai dengan tujuan, kompetensi, atau pembelajaran yang ingin dicapai Contohnya, bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghapalkan kata-kata Tentunya, media yang tepat untuk digunakan yaitu adalah media berkembangan Media pembelajaran adalah dapat dibagi menjadi tiga Yaitu jenis, bahan dan pembuatan, daya liput, dan terutama jenis Jenis terbagi atas tiga, yaitu aditif, visual, dan audiovisual Daya liput, luas, dan serentak terbagi atas ruang dan waktu untuk media individual Bahan dan pembuatan yaitu media kompleks dan sederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Amelia Kauhwira Tunisaan I am from group 8 as its last speaker Salinga, terdapat banyak sumber belajar Baik itu dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, maupun lingkungan rumah Yang perlu dipahami dalam hal ini adalah masalah pemanfaatannya yang akan bergantung kepada kreativitas dan budaya Mengajar dari guru atau pendidikan itu sendiri Hernan dan Donal memaparkan pada awalnya terdapat jenis sumber belajar Yaitu manusia, bahan lingkungan, alat, dan perlengkapan serta aktivitas Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar Terbagi menjadi dua Yaitu manusia yang sudah dipersiapkan khusus Sebagai sumber belajar melalui pendidikan yang khusus pula Seperti guru, konsolor, administrator sekolah, tutor, dan sebagainya Yaitu manusia yang tidak dipersiapkan secara khusus Seperti seorang narasumber Tetapi secara khusus Memiliki keahlian yang mempunyai kaitan arat dengan program pembelajaran yang akan disampaikan Seperti dokter, penyeluh kesehatan, petani, maupun polisi, dan sebagainya Yang kedua yaitu bahan Bahan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang membawa pesan atau informasi Untuk pembelajaran, baik pesan itu dikemas dalam berbentuk buku, video, film, bola dunia, grafik, CD, interaktif, dan sebagainya Yang ketiga yaitu lingkungan Lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan yang dapat memberikan pengkondisian belajar Yang keempat yaitu alat dan perlengkapan Sumber belajar dalam bentuk alat atau perlengkapan adalah Yang dimanfaatkan untuk produksi atau menampilkan sumber-sumber belajar Yang terakhir yaitu aktivitas Aktivitas yang dapat dijadikan sumber belajar adalah Aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran Di mana di dalamnya terdapat perpaduan Antara teknik penyajian dengan sumber belajar lainnya yang memudahkan siswa belajar Siswa untuk belajar Saya akan melanjutkan penjelasan pada slide berikutnya Pada slide ini yaitu aspek pendukung pembelajaran Yang pertama ada pemilihan sumber belajar Dalam pemilihan sumber belajar tergantung kepada Pertama motivasi Kedua kemampuan guru dalam penggunaannya Selanjutnya akan ditentukan berdasarkan Pertama program pengajaran Kedua kondisi lingkungan Ketiga karakteristik siswa Dan terakhir karakteristik sumber belajar Kelima hal tersebut harus menjadi patokan dalam Memilih sumber belajar yang akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran Yang kedua ada pemilihan media pembelajaran Dalam pemilihan ini harus dikaitkan dengan Pertama kompetensi dasar Kedua strategi pembelajaran Ketiga sistem evaluasi yang digunakan Lalu ada prinsip pemilihan media Yang pertama tujuan pemilihan Kedua karakteristik media Ketiga alternatif pemilihan Dan terakhir ada faktor yang perlu diperhatikan Yaitu objektivitas Kedua program pengajaran Ketiga sasaran program Atau siswa Keempat situasi dan kondisi Kelima kualitas teknis Dan terakhir keaktifitas Ke efektifan dan efisiensi penggunaan Kriteria pembelian mencakup Topik menarik minat siswa Materi dalam media penting bagi siswa Relevan dengan kurikulum yang berlaku Materi autentik atau aktual Apakah fakta atau konsepnya benar Format sistematis dan logis Objektivitas Orientasi kebetulan Siswa Narasi gambar Efek warna dan sebagainya Memenuhi syarat kualitas Bahasa Simbol Dan ilustrasi cukup komunikatif Dan terakhir Sudah teruji daya dukungnya Kemudian yang terakhir Ada Pemilihan alat peraga Yaitu terdapat kriteria Yang perlu diperhatikan Dalam pemilihan alat peraga Untuk pembelajaran masa kini Yaitu mencakup Kesesuaian Alat pengajaran yang dipilih Dengan materi pengajaran Atau jenis kegiatan Yang akan dilakukan oleh siswa Kedua Kemudahan dalam memperoleh alatnya Dan kemudian dalam perancangannya Ketiga Kemudahan dalam penggunaan Keempat Terjamin keamanan dalam penggunaan Kelima Kemampuan dana Dan terakhir Kemudahan dalam penyimpanan Pemeliharaan Dan sebagainya Terima kasih telah menonton!